terlebih dahulu, silahkan baik, monggo Bu Evelyn yang lain bapak, bernahkan dua satu lagi baik, ibu baju kuning ya iya, ada tiga benar-benar yang kita berikan semangat monggo Bu Evelyn untuk menyebutkan nama sudah ya Bu Evelyn, kemudian daripada dan ditunjukkan ke siapapun silahkan ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan ini karena agak umum terserah siapa yang jawab kepada kedua sumber begini Bapak kalau kita tahu sistem tanggungannya ini hanya akan terasa gerakannya, ya terasa fungsinya, kalau anggota itu betul-betul untuk mengaplikasikan itu, itu praktek oh ya saya kenalkan namanya dari setiap budi wanita anggota setiap budi wanita maaf untuk itu, hari ini kita memudah buku tentang sistem tanggungan kreditur sendiri yang jujur saja bagi kami di SPB ini sudah bukan hal yang baru karena memang di setiap awam memang sudah pelaku dari sistem tanggungan kreditur walaupun jujur saya belum membaca sama sekali buku ini kata baru dibagi tadi pas masuk baru dibagi sehingga tidak tahu detail apa cuma dari judulnya saya bisa meletak-letak kira-kira ada apa di dalamnya begini Bapak Narasim Bapak kita tahu sistem tanggungan rektek ini mempunyai nilai-nilai yang luar biasa nilai-nilai itu sangat berkaitan dengan Pancasila itu sendiri jadi habis itu ada demokrasi ada keterbukaan solidaritas mandiri rasa memiliki tanggung jawab bagus sekali pertanyaan saya hari ini kita bedah buku apakah sistem tanggung rektek ini memang hanya dikhususkan bagi internari kelihatannya kok kayak internari tapi awal Pak Dedy sudah mengatakan bahwa ini hanya untuk kalangan internal kemudian tidak diperjual belikan padahal sistem tanggung rektek ini sangat bagus jadi maksud saya kenapa Rp4 ini apakah ada rencana kedepannya untuk mengekspos men-spread out secara besar-besarnya ke seluruh Indonesia Pak sehingga semua koperasi Indonesia bisa memakai sistem tanggung rektek ini karena sudah sistem tanggung rektek ini sudah terbukti dan terpuji contohnya begini Pak beberapa tahun yang lalu waktu Pak Carlo Pak De Carlo kan ada programnya koperasi itu kan yang diberi bantuan 25 juta itu kebetulan saya membina dibanggirkan empat koperasi ternyata kami sering WA ternyata sampai sekarang kelompok ini jalannya kurang bagus tidak baik malah sudah sekarat kelihatan terlalu betik kecuali satu ini yang menter-pelatin entah kenapa karena mereka tidak memakai sistem tanggung rektek ketika saya pertama kali membina mereka di sana saya katakan saya singgung sedikit tentang sistem tanggung rektek mereka itu kurang kurang apa kurang merespons karena dalam pikiran mereka sistem tanggung rektek itu kan hanya menorokin temannya nah kalau temannya tidak bayar ya harus norokin nah itu salah jadi kenapa dengan melalui bedah buku ini kenapa tidak direncanakan mungkin sudah direncanakan ke depan supaya sistem ini berlaku tidak hanya untuk di sini saja tapi melalui Dekopin kebetulan Bukal juga ketua umum Dekopin dan LTE 4 mungkin juga nanti barangan dengan pengkop itu dibuat satu yang yang bisa supaya semuanya mengerti mengenai sistem tanggung rektek jadi tidak akan terjawat ini sekian terima kasih terima kasih Bu Evelyn untuk menanya pertanyaan selanjutnya untuk menanya yang kedua silakan Bapak untuk menyebutkan nama kemudian dari mana ditujukan ke nilai situasi apa bisa lebih to the point ya untuk nilai situ pertanyaan silakan Bapak terima kasih saya dari SBW Surabaya setiap nama saya Pak 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 singkat pada pertanyaan pertama ini sistem tanggung rektek selama ini hanya kita jenam di kalangan koperasi luar pertanyaannya ada apa dengan laki-laki ini kenapa belum ada dan di buku ini namanya juga belum terjawab apakah bisa di koperasi laki-laki ada di waktu mungkin salah satu mungkin nanti bisa dipakarkan kenapa mereka bisa terus di buku ini juga disebutkan bahwa sistem tanggung rektek ini untuk koperasi suman pinjam pernahkah sistem tanggung rektek ini hanya sebatas untuk koperasi suman pinjam yang ketiga terkait dengan pertanyaan Bu Evelin juga tadi bukti yang kita dapatkan fakta yang ada banyak koperasi tertarik dengan sistem tanggung rektek kemudian ikut pelatihan bahkan ada yang sudah didahul ini juga ternyata tidak ini banyak tidak banyak yang berhasil walaupun koperasi itu telah mengikuti pelatihan sekian terima kasih baik terima kasih pak kartu dari SDB Surawai selanjutnya silahkan di sisi sebelah silahkan maaf saya pakai belum menyala itu mainnya silahkan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih siapa ibu ibu hartati dari operasi bedana masal kompresi dan kegila silahkan bu hartati yang pertama saya mengkritik penulis di buku merah ini kesulitan untuk membaca mencari karena antara judul judul atau sebab dengan harapan tidak sama itu jadi tidak sinkron warna yang kedua koperasi kami sudah bertanggung renteng sejak menjadi anggota di puskoanjati dan kami merasakan semenjak bertanggung renteng NPL 0% kemudian berkembang di masyarakat bahwa koperasi perangkat ini walaupun komerasi kecil dan hidup di desa berhasil untuk ber-STF oleh kami itu banyak sekali dinas-dinas koperasi di daerah yang berkunjung di koperasi kami untuk studi banding tadi kami sangat terlihatin setelah beliau-beliau berstudi banding ke koperasi kami sebagai kepemimpinan kami kami selalu pantau dengan telepon atau per-WA bagaimana kelanjutannya apakah sudah bisa dilaksanakan sistem tabletnya mayoritas mereka mengatakan kesulitan di dalam melancarkan DR ini jadi tidak seindah yang ibu ceritakan pada waktu kami ke citrakan ini nah selanjutnya apa yang harus kami lakukan apabila ada dari koperasi lain biasanya diantar oleh dinasnya masing-masing apabila melaksanakan studi banding ke koperasi kami supaya mereka tidak sia-sia tidak mengeluarkan ruang tanpa hasil terima kasih baik terima kasih ibu hal patik dari toprasi citrakan ini sumber hujung sudah tiga menanya yang melaksanakan tanya jawab untuk sesi ini yang pertama dari kemudian dari SDIU Surabaya pak Gator dan juga dari citrakan ini mbak Atatip mau dari pak Agung atau pak Joko bisa langsung menanggapi beberapa pertanyaan dari audiens terima kasih terima kasih terima kasih ada tiga penanyaan yaitu bu Evelyn mbak Kakel dan dua Tati ada yang umum dan yang saya jawab umum juga jadi untuk itu Evelyn pertanyaannya terkait dengan Dua Tati tadi yang terakhir demikian juga dengan pak Joko bagaimana apakah SDL ini cocok untuk simpan pinjam di buku merah memang iya ya yang paling cocok ini sistem bertanggung mb ini kooperasi simpan pinjam memang disini seperti itu dan saya sangat setuju itu apa itu terdefinisi di buku ini juga diceritakan bahwa sistem dokumenten itu ya titik tekannya adalah kooperasi yang memiliki kewajiban bersama anggota terkait dengan ya wajiban anggota terkait dengan kooperasi ya bagaimana menjelaskan itu ya senyapa kooperasinya itu ya ada memang wajiban itu tidak harus ya simpan anggota memang wajib-wajib punya hutan maksudnya wajib ya tidak hanya segedat itu saja sebenarnya ya kaitannya antara kooperasi dengan ee anggota tetapi setelah saya baca buku ini selalu selalu memang benar ya simpulannya saya sama dengan buku ini di kooperasi yang bukan yang gak ada simpan pinjamnya ya mungkin bisa tapi kurang pas yang paling pas memang kooperasi simpan pinjam ya dan itu tadi yang diceritakan di luar tadi tadi ya betul-betul efektif dalam mengendalikan NBL saya sangat setuju ya karena apa nah satu punya tundaan gak sehutan kapel ya mau mau ada NBL jadi mana enggak mungkin agar gak ada NBL ya sekelompok anggota tadi ya disini juga sudah ada sih jelaskan bagaimana mengimplementasikan tanggung ter dengan baik dan benar ya disana juga sudah ada misalnya ada penggelangan dana apa dana khusus kan marketing kompok untuk cagangan kalau ada anggota yang punya masalah bisa janginkan dari situ dan seterusnya ya itu tadi yang kedua saya terberitik dengan pertanyaan yang ada tadi ada apa dengan bapak-bapak karena saya termasuk apa ya tentang bapak Joko ini ya ya mengapa ada job begini pak memang koperasi ya kalau ibu-ibu berkoperasi baik-baik-baik-baik harus sampai tataran lebih luas seperti SPW ini ya kalau pinjaman di ibu-ibu jarang sing enggak enggak ada dungaan di pinjaman ke bapak ibu tadi yang ada kan bapak-bapak bapak kalau kan kadang-kadang banyak yang ngansur enggak sempat ngansur enggak bisa ngansur ya kalau ibu-ibu tepat setelah bapak-bapak saya tanya pak waktunya ngansur enggak ngansur ya maksudnya bapak ibu ya hehehe sedikit penyebab bendanya bapak menyebabkan sama ibu gitu pak oke nah kemudian ini ke pertanyaan tadi pak jadi jadi ini memang karakteristiknya ya angguran itu memang tepat sekali ya untuk simpan pinjaman bagaimana kuncinya penerakan ini saya mendapatkan juga dengan buku ini ya sudah di jelasan secara gampang kuncinya itu anggota itu menerapkan prinsip-prinsip berada nilai-nilai ini ya itu betul-betul diterapkannya secara benar tidak jangan sampai anggota pemerintah itu menjaga ini yang ditutup kotornya itu berarti tidak menerapkan nilai-nilai itu tadi ya jadi kuncinya yang adalah lagi di fungsi pendidikan ya bagaimana menyadarkan memahamkan ya agar anggota ini benar-benar menghayati bahwa penting itu kita berkoperasi ya berkumpul dalam kelompok yang sistem agar anggota ini sangat penting jangan sampai kita memberatkan teman kita ya jadi ini ajaranya Bung Karma juga ya di tubuhnya juga bahwa dia ada revolusi bab satu nasionalism ya Islamisme Marxisme ya di bagian terakhir Bung Karna itu menulis sedikit persatuan itu tidak akan terjadi apabila saudaranya hanya mau menerima tidak mau membeli persatuan itu akan terjadi apabila itu rela memberi dan mau menerima ya nah ini kita mau penting aja jadi kita itu kalau pinjam jangan sampai jodoh kita jangan sampai menggerakkan anggota kelompok kita itu tadi kalau kita tidak langsung anggota kelompok lain tidak bisa dicembeloh ini sudah mengganggu ya ini berarti anggotanya belum menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai tadi dengan baik kuncinya disitu ini masuk menjawab pertanyaan ibu yang terakhir tadi mengapa kooperasi yang sebelum bandit ke kooperasi ibu seterah terakhir aduh ternyata berlihat ya dengan sistem tanggung renteng ini nah itu ya karena apa ya karena anggotanya belum satu padu ya kalau anggotanya sudah satu padu seia sekata ya apa ada di prinsip-prinsip penerapan sistem tanggung renteng itu betul-betul ditaati ini saya kira bisa besar seperti SPW bisa mandiri seperti kooperasi ibu Kartini biar gak biar? ha? kooperasi Jintra Kartini ya itu tadi kooperasi Pasar Parti kan begitu oke jadi kuncinya disitu tadi oke saya kira tidak tanya baik pak cukup ada yang mau ditambahkan dari yang bisa kata kamu itu berapa ibu sekalian pertanyaan ibu Fli tadi ada sebagian yang nanti dibanyakan di jawa terlupa DDCS tapi ibu Fli tadi sudah saya sampaikan karena bagaimana dasarnya STK ini kok hanya di jawa timur ini harus di Indonesia apa sekarang ada buktarnya itu itu saat itu pikiran itu sama dengan saya karena bagus kemudian yang Pak Gatot kata pemberdayakan itu mengumum apa kurang pas ya kalau pemberdayakan laki-laki ibu ya hehehe hehehe jadi pada DDCS itu pemberdayakan perempuan ibu ya apa yang sekarang ini diberdayakan hanya perempuan saja apakah laki-laki tidak bisa diberdayakan gitu tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hukum keperdataan kooperasi itu sebenarnya itu sebetulnya tidak ada kata laki-laki yang perempuan di dalam hukum itu kalau saya baca tapi bergeraknya dari unlimited states ke limited states jadi risiko pribadi ke risiko sosial maka STL itu membangun itu gitu gitu ketika ada ambisi pribadi ketika sudah kumpul di STL ada ambisi-ambisi kelompok gitu jadi itu bagusnya bukan tidak mungkin Pak Gatot kalau nanti tahap awalnya pemberdayakan perempuan dulu gitu jadi pikirannya Pak Gatot dengan saya sama-sama laki-laki kok gak mengelangang laki-laki diberdayakan mungkin suatu saat nanti akan begitu itu ya kalau gue ikutin tapi memang betul nilai-nilai ini STL itu ada nilai pasasila ada nilai-nilai berkooperasi baik dari ICM ada kepasnya itu ada kebuhanan ada prikemanusiaan kesatuan keadilan ada kerakyatan ada demokrasi itu di dalam nah kalau dilihat dari ideologi jelas di dalam baik itu bagaimana pengertian itu bahwa dilakukan itu sebenarnya ada tiga jadi ada aspek ekonomi karena memang kooperasi berusaha ada aspek sosialnya karena memang kooperasi itu kumpulan orang kemudian ada aspek politiknya karena isinya adalah kooperasi itu agen perubahan agent of change aspek politiknya jadi kalau seluruh seluruh tolong menolong ketika kita terima kredit harus bayar ketika membayar itu tolong yang lain di STL itu salah satu dikatannya begitu makanya luar biasa SPL jadi betul sebenarnya itu jadi nilainya dikembangkan dari apalagi dikentangan demokrasi itu kan tiga masalahnya demokrasi transparansi dan ada nilainnya itu jadi dari ke tanggung sederhana hidup maka saya sampaikan burung itu itu selalu terbang bersama-sama karena akan mengurangi resistensi negara dia akan terbang bersama-sama lebih mudah daripada lakaman sendirian maka SPL itu salah satu konsep mengambil dari peringatan awam burung kadang di atas kedua kita tidak balik lagi kalau kalau dia ada yang sakit maka akan ditemani dua orang ditemani sampai dia mati atau dia jadi SPL itu sebenarnya berkooperasi orang melihatnya menjadi senang merasa aman dan merasanya mati saya kira itu kebanyakan sekarang terima kasih terima kasih terima kasih untuk tangkapannya Pak Joko dan juga Pak Agung dari tiga pertanyaan mudah-mudahan puas ya dengan jawaban beliau berdua mengingat waktu memang sangat-sangat terbatas untuk acara kita pada hari ini dari narasumber Pak Agung dan Pak Joko sudah memberikan ulasan yang padat dan juga sistematis menurutnya harapannya dengan ulasan beliau berdua dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di sesi tanya-jawab ada masukan kritik sana tentunya untuk perbaikan di masa yang akan datang kita berikan aplaus untuk narasumberan Pak Agung dan Pak Joko segala lagi aplaus untuk audiens yang luar biasa kita akhir untuk sesi diskusi bedah buku untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya saya Yulia selamat moderator terima kasih terima kasih terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya saya silakan ke MC terima kasih Bu Yulia baik selanjutnya yaitu sesi untuk bersama sebelum ke acara terakhir kami berikan kepada Bunda kita tercinta kompok bapak bapak para penulis silahkan naik ke atas untuk foto bersama berdiri di belakang moderator dan malasumber Bu Yulia Bu Yulia tetap duduk jajahnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Belum, belum selesai. Sudah. Monggo silahkan turun. Berfoto bersama Bu Tari. Silahkan. Posisi di bawah. Masih tetap Pak Menteri, Monggo, para penulis. Silahkan. Bagus. Apa tetap itu? Pak Menteri, Graph Court. Bisa terkeser ke saling. Ya. Nah. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan bukunya di bawah, ditunjukkan, dan kita foto bersama para penulis beserta para narasun. Terima kasih. 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 Terima kasih.